Great, nah bukan kitab kita sama-sama, hari ini kita masuk pada pembahasan selanjutnya, saudara-saudara haleluya puji Tuhan, masih dalam pembahasan kita tentang mengapa orang pilihan bisa gagal, karena pada dasarnya orang pilihan tidak bisa gagal, karena Tuhan menetapkan mereka, bahkan Ayub katakan, iblis sendiri melihat kondisi Ayub dan dikatakan ada pagar yang menjaga mereka, ada pagar sekeliling mereka, ada pagar atas rumah tangga mereka, keluarga, dan ada pagar atas segala sesuatu yang dipunyainya, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang benar kata Alkitab dijaga Tuhan seperti biji matanya, jadi harusnya orang benar itu tidak bisa gagal, nah pertanyaannya mengapa orang benar gagal, nah saya pelajar ini masuk kepada bagian ke delapan, karena akhirnya dia, kita hidup suka-suka sendiri, ya kan, saya suka gitu ya mau diapain ya kan, jadi sebenarnya dikasih dalam Tuhan, saya percaya waktu kita diselamatkan kita siap menjadi hamba, yes, amin, sama-sama bilang saya siap menjadi hamba, ya kan perjanjian kita kan ibadah kita ibadah interaktif, saya kan sudah bukan cuma nonton, ya kan, tapi setiap saudara harus menikmati pada ini, ya kan, ayo sama-sama bilang sama saya, saya siap jadi hamba. Karena Alkitab katakan kita tadinya hamba kegelapan, tadinya hamba dosa, lalu kita diselamatkan menjadi hamba kebenaran. Saya ingat waktu malaikat datang memberitakan tentang kelahiran dalam hidup Maria, Maria bilang apa, bagaimana mungkin aku mengandung sebab aku belum bersuami. Lalu malaikat menjelaskan, karena roh kudus turun ke atas kamu. Lalu dengan bangga, dengan pengertian yang mendalam, Maria bilang begini, jadilah padaku sesuai dengan yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ada kawan saya, kakak kelas saya, senior saya di seminari battle, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dia karang lagu, ya kan. Suka-suka-suka-mu Tuhan, suka-suka-mu Tuhan, suka-suka-mu Tuhan. Itu yang betul, bukan suka-suka saya, suka-sukanya Tuhan. Kalau suka-suka sendiri, ujung-ujungnya masuk pada kedagingan. Tapi kalau suka-sukanya Tuhan, ujung-ujungnya berjalan pada tuntunan roh kudus yang setuju sama saya katakan. Amin. Haleluya. Bukan kitab kita sama-sama. Haleluya. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8 dari mengapa orang benar bisa gagal. Kita lihat Matius pasal 7, ayat 15-23. Hal pengajaran yang sesat. Wah, hari-hari ini, ayat ini paling banyak di Youtube-youtube, suruh sedara. Karena hamba Tuhan satu bilang sama hamba Tuhan lain, itu sesat. Hamba Tuhan satu serang yang lain, sesat. Masing-masing mengaku, wah saya ini yang memberitakan kebenaran, nyesat-nyesatin orang. Bangga sekali kalau bisa mengabarkan sesat. Folks, buat saya sederhana, kalau ada temanmu, ada hamba Tuhan lain sesat, kunjungi, datangi, bimbing, bantu, ajak bicara. Kenapa? Kenapa sudah kayak hakim yang luar biasa? Siapa yang kasih palu sama saudara? Siapa yang kasih hak sama saudara? Iya kan? Masing-masing merasa dirinya apologet. Wah, hari-hari ini saya pikir, ada banyak orang bangga sekali menyebut dirinya, saya apologet Kristen, saya apologet Kristen. Sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ada orang yang punya panggilan sebagai apologet Kristen. Tapi apologet Kristen bukan orang yang menjual kesesatan-kesesatan, tapi apologet Kristen dia membela iman dan juga menyatakan kasih Tuhan. Dia membela iman, tapi dia juga merangkul hamba-hamba Tuhan. Dia membela iman, tapi saya percaya dia punya roh yang mempersatukan tubuh Kristus. Saya tidak percaya orang menyebut dirinya apologet Kristen. Kalau yang muncul adalah roh kesombongannya, roh keangkuhannya, roh untuk menyerang gereja lain dan merasa saya paling benar. Hello, saya beri nama kau bukan apologet Kristen. Saya beri nama kau apologet dari denominasimu sendiri. Karena yang kau tinggikan bukan firman, yang kau tinggikan bukan kebenaran, yang kau tinggikan bukan Kristus, yang kau tinggikan hanyalah doktrin gerejamu sendiri. Maaf, I love you. Saya bukan apologet. Saya seorang penginjil. Yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaah. Karena itu tugas saya mengabarkan injil. Saya mengerti, ada kawan-kawan saya yang memang jiwanya apologet. Dan saya bisa lihat orang-orang yang jiwanya apologet, itu jiwanya memerangkul tubuh Kristus. Kenapa? Apologet itu adalah membela kebenaran, membela gereja, membela kesatuan tubuh Kristus, dan membela kerajaan sorga. Bukan meninggikan denominasinya sendiri. Bukan meninggikan doktrinnya sendiri. Buat saya itu bukan apologet gereja, itu bukan apologet Kristus, itu bukan apologet Kristen. Itu hanyalah apologet-apologet denominasinya sendiri. Saya cinta, saudara. Saya cinta tubuh Kristus. Saya cinta hamba-hamba Tuhan yang tersesat. Saya cinta hamba-hamba Tuhan yang salah jalan. Dan kalaupun saya melihat dia salah jalan, sedapat mungkin saya hubungi. Kalaupun saya tidak bisa menghubungi, saya tidak bisa bantu, saya lipat tangan, saya doa, saya tidak akan bikin konten, saudara. Saya tidak akan bikin konten hanya untuk menyerang gereja lain, hamba Tuhan lain. Kalau paranormal boleh. Kalau dukun boleh. Kalau orang-orang ngaco boleh. Tapi kalau sesama hamba Tuhan, saya sayang. Saya doakan. Saya tidak akan bikin konten hanya untuk menyerang pendeksa lain, hamba Tuhan lain. Karena saudara ku ikat di dalam Tuhan. Saya khawatir kalau orang menyebut dirinya apologet, tapi senang buat konten untuk menyerang hamba Tuhan lain, menyerang hamba Tuhan lain. Saya beri nama. Engkau hanya seorang YouTuber. Yang senang menciptakan konten dan menjual kesalahan hamba Tuhan lain. Menjual kekurangan hamba Tuhan lain. Demi konten dan followers. Saudara ku. Saudara boleh marah sama saya. Tetapi saya ngomong ini karena cinta. Saya ngomong ini karena kasih. Saya ngomong ini, maaf. Karena follower gue udah lebih banyak daripada lu. Iya dong. Karena itu saya boleh dong nasihatin saudara. Boleh dong. Bukan bangga saudara-saudara. Buat saya apa itu followers. Buat saya yang penting Yesus tersenyum. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Karena saya merasa. Tuhan percayakan. Pelayanan media ini cukup lama kepada saya. Saya boleh ngomong sama kawan-kawan yang saya banggakan. Saya cintai. Karena saudara memang luar biasa dalam mengupas firman. Tetapi jangan jadikan kesalahan saudaramu. Sebagai bagian dari konten. Untuk menaikkan followersmu. Saya cinta. Saya mengasihi saudara. Mari. Kalau kau menyebut diri apologet. Mari kita sama-sama mengabarkan injil. Mari kita sama-sama bersatu bergandengan tangan. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita juga anti sama-sama. Perpecahan. Kita juga anti sama-sama. Dengan nabi-nabi palsu. Kita juga menyerang segala kecurangan dan ketidakbenaran. Tetapi Alkitab bilang. Bukan kematian orang fasik yang dikendaki. Tapi pertobatannya. Bukan caranya kita mempermalukan dan menjatuhkan. Tapi caranya kita merangkul. Kita mengangkat. Kita berdiskusi. Kita menolong. Karena hari akhirnya yang kita harapkan. Kita semua dapat bergandengan tangan. Denominasi boleh berbeda. Pandangan boleh berbeda. Tapi kita tetap diselamatkan. Oleh satu nama yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Yesus juga katakan. Amin. Haleluya. Lihat sama-sama. Matius 7.15-23. Hal pengajaran yang sesat. Kenapa saya bicara-bicara apologet. Karena semua orang hari ini sudah mengaku apologet. Dan semua orang senangnya menyesat-nyesatkan hamba Tuhan yang berbeda. Denominasi. Yang berbeda pandangan. Yang berbeda. Apa itu namanya. Garis kepercayaan. Sudah-sudah. Bahkan kadang-kadang sudah masuk sampai menyerang tata gereja. Sudah-sudah. Kan tata gereja aliran karismatik misalnya. Itu dasarnya ada. Tentang perpuluhan. Tentang bahasa roh. Itu pun diserang oleh gereja-gereja. Bos. Tata gereja bos. Itu yang sudah digumuli berpuluh-puluh tahun oleh bapak-bapak gereja kita. Kau mau serang. Kau pikir kau lebih hebat kah? Iya kan. Ini yang saya mau bilang. Jadi aneh. Sudah-sudah. Aneh. Sudah-sudah. Dan dengan bangganya bilang sesat. Bukan sesat. Hanya kau gak suka. Hanya kau gak mengerti. Hanya karena kau tidak mengalami. Lalu dengan mudah kau berkata sesat. Iya kan. Lalu kau punya berbagai dalil-dalil. Iya kan. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Bukan yang menang debat. Yang akan masuk sorga. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Buat saya. Gereja harus kurangi debat. Gereja harus banyak berdiskusi. Iya kan. Karena debat hanya mencari pemenang. Iya kan. Debat hanya mencari pemenang. Iya kan. Tapi diskusi-diskusi akan membawa kita pada keluasan pemahaman tentang karya Kristus yang luar biasa. Iya kan. Makanya ada debat calon presiden. Iya kan. Karena mau cari yang menang. Ada lomba debat. Iya kan. Debat-debat itu hanya mencari pemenang. Tapi diskusi. Iya kan. Mencari dan menggali kebenaran. Sampai kita semua menjadi segambar serupa dengan Kristus. Karena di antara kita tidak ada yang hakim. Semua kita hanya hamba. Semua kita hanya orang-orang yang masih belajar. Sesama orang yang masih belajar. Jangan sok tahu. Jelas. Tapi sesama orang yang masih belajar. Ayo mari kita menggali sama-sama. Kita diskusi. Hamba-hamba Tuhan banyak duduk. Banyak ngobrol. Dan mungkin hari-hari ini tidak bisa duduk bersama ngopi-ngopi. Tetapi mungkin ngopi-ngopi lewat Zoom. Saling bertelepon sama lainnya. Saya kalau ada masalah sama hamba Tuhan atau apapun. Ada yang nyerang saya dan saya kenal. Saya telepon. Saya cari nomor teleponnya. Kita ngobrol. Saya minta pandangan. Saya minta pendapat. Kita berdiskusi. Dan sebagian besar. Akhirnya saya bisa banyak belajar. Buat saya akhirnya saya menambah pengetahuan saya. Karena saya bukan hanya belajar dari orang yang lebih senior dari saya. Kadang-kadang saya belajar dari orang yang lebih muda dari saya. Kadang-kadang saya belajar dari mahasiswa teologi. Dan saya harus akui. Kita semua hanyalah hamba yang masih terus belajar. Ayo kita lihat selanjutnya. Dikatakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka lah serigala yang buas. Jelas ya. Alkitab mengajarkan kepada kita. Kalau kita sebagai jemaat. Harus hati-hati. Dengan nabi-nabi palsu. Tapi kalau kita nabi Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan. Kalau kita memang sudah studi teologi. Lalu menjumpai hamba Tuhan yang palsu. Kita tahu hamba Tuhan palsu itu ada dua. Ada yang memang dirasuk oleh setan. Dikuasai oleh setan. Dan sadar. Dia mengabarkan ajaran yang kekeliru. Tapi yang kedua adalah hamba Tuhan yang sebetulnya tulus. Tapi kurang gaul. Tulus tapi kurang pelajaran. Tulus tapi mendapat pelajaran yang salah sebelumnya. Nah ini kan bisa kita ajak diskusi. Kalau yang memang sesat. Kita memang harus tegas. Tapi caranya Alkitab jelaskan. Panggil dulu empat mata. Setelah selesai panggil empat mata. Bawa saksi. Artinya kita berdiskusi lebih serius. Masih ga bisa. Baru kita tarik garis. Jelas ga? Dan ini semua kita harus luas. Bukan mendirikan doktrin atau menegakkan doktrin. Tapi menegakkan kebenaran. Jelas ga sampai disini? Ayo kita lihat selanjutnya. Dari buahnya lah. Kamu akan mengenal mereka. Buahnya apa? Buahnya suka mengabarkan injil? Buahnya hidup dalam kasih? Buahnya siap berkorban? Atau buahnya hanya menciptakan perpecahan dalam tubuh Kristus? Buahnya hanya menonjolkan denominasinya? Hanya menonjolkan kepintarannya bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Kamu semua belum sekelas saya. Sekarang-sekarang ini ada banyak sekali di Youtube-Youtube orang yang berkata. Oh ilmunya dia ga ada apa-apanya dibanding saya. Ga salah denger. Sebagai hamba lah saya mau bilang. Kenapa jadi menonjolkan diri? Buahnya udah busuk. Buahnya sudah buah kesombongan dan ala benci kesombongan. Kita lihat selanjutnya. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Kalau pengajaran sudah pengajaran perpecahan, pengajaran sudah pengajaran kesombongan, pengajaran sudah pengajaran yang hanya menonjolkan diri. Orang ga bisa petik buah damai. Orang ga bisa petik buah kasih. Orang ga bisa petik buah anggur karena yang sudah kabarkan adalah semak duri. Dan dapatkah orang memetik buah anggur dari rumput dari rumput duri? Dapatkah kita mendapat sesuatu yang tulus dari pengajaran-pengajaran yang penuh kesombongan dan kebencian itu? Kita lihat selanjutnya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19 Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dengar ya? Setiap hamba Tuhan yang pengajarannya ujung-ujungnya hanya meninggikan diri. Yang ujung-ujungnya hanya mencari materi. Yang ujung-ujungnya hanya menonjolkan kemampuannya sendiri. Yang ujung-ujungnya hanya membanggakan segala sesuatu yang dia punya. Alkitab berkata buah yang pohon yang tidak baik pasti ditebang. Biar Tuhan yang menebang. Alkitab tidak suruh kita menebang. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengaku diri sebagai apologet Kristen. Dia mau tebang pohon-pohonnya. Lu pelajar di mana sih? Sekolah teologi ya sudah di mana sih? Dapat doktornya di mana sih? Dapat masternya di mana sih? Dapat serjana teologianya di mana? Baca alkitabnya di mana sih? Alkitab tidak pernah ajarkan kita untuk menebang pohon itu. Karena ayat ini bilang apa? Coba lihat. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Siapa yang tebang? Tuhan sendiri. Tugas kita hanya menasehati. Bukan mempermalukan. Bukan menyerang. Tugas kita bukan berdebat dan memojokan. Bukan. Tugas kita berdiskusi. Kalaupun diskusi sudah tertutup pintunya. Tugas kita mendoakan. Tugas kita menjaga kawanan domba kita. Tugas kita bukan untuk saling mempermalukan dan menjatuhkan. Karena pohon yang tidak baik pasti akan ditebang. Siapa yang tebang? Bukan lu. Saya bangga. Sama kawan-kawan saya yang dipercayakan Tuhan dengan panggilan apologet. Dan saya terus mendoakan mereka. Karena lewat mereka banyak-banyak orang diselamatkan. Tapi jangan sampai engkau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi seperti apa yang Yesus katakan untuk orang Farisi? Engkau membawa mereka masuk. Tapi kau jadikan mereka lebih jahat. Karena kerjaannya hanya ngeritik, nyerang, menjatuhkan, mempermalukan. Kan sekarang banyak sekali orang yang bangga. Bisa menciptakan akun-akun satir. Tujuannya untuk membongkar bobrok-bobrok dalam pelayanan. Tuhan yang tahu semuanya. Kalau memang yang kau bongkar adalah kebobrokan. Saya percaya Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Tetapi kalau yang kau buat hanya untuk menyalurkan roh kebencian. Untuk menciptakan perpecahan yang diciptakan oleh setan dalam dirimu. Sebagai hamba Tuhan yang mencintai saudara. Saya hanya mau bilang. Yang melayani dengan tulus akan terus maju. Tetapi yang hatinya busuk akan dimuntahkan oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Yang dari tahun 1984 sudah mengabarkan injil. Dan sebagai hamba Tuhan. Yang dari tahun 1991 sudah ada di televisi waktu itu di RCTI. Saya ingin memeluk saudara dalam kasih. Dan mengingatkan saudara. Buang hati benci saudara. Buang hati kepahitan saudara. Tapi mari melayani dengan tulus. Mari melayani meninggikan Kristus. Mari melayani dengan bergandengan tangan. Orang-orang yang gak benar selalu ada di sekitar kita. Tapi mari kita kabarkan kasih. Mari kita saling menolong. Mari kita saling membantu. Mari kita saling menegur. Mari kita saling berdiskusi. Karena ingat kita pun masih harus banyak belajar. Apa sih kesombongan yang merasuk saudara? Sampai saudara merasa sudah di puncak kehebatan. Paling hebat, paling luar biasa. Pokoknya semua yang bertentangan dengan saudara. Harus sudah sikat, harus sudah serang, harus sudah jatuhkan, harus sudah permalukan. Karena saya yang paling benar. Rosetan di dalam diri saudara. Jangan tertipu. Saya mencintai saudara. Sekali lagi saya bilang. Saya ingin memeluk saudara. Untuk berkata. Mari. Kita bergandengan tangan. Panggilan kita boleh berbeda-beda. Tetapi musuh kita tetap sama. Panggilan kita berbeda-beda. Musuh kita tetap sama. Dan strateginya itu saja. Strategi musuh selalu apa? Menciptakan perpecahan. Menciptakan kesombongan. Menciptakan keangkuhan. Menciptakan perasaan benar sendiri. Itu udah lagu lamanya iblis. Sudah saudara. Dan sebagai hamba Allah. Saya mau ingatkan panggilan saudara sebagai apologia terlalu mulia. Untuk akhirnya tertipu. Dengan kesombongan saudara. Tertipu. Dengan kebanggaan akan denominasi. Dan doktrin saudara. Bukan lagi pada kemurnian Alkitab. Selalu saya bilang Alkitab itu luas. Doktrin itu terbatas. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab itu luas. Doktrin itu terbatas. Jadi kalau yang kita ikuti adalah Alkitab. Maka semangat kita kasih. Semangat kita bersatu. Semangat kita bergandengan tangan. Tapi kalau yang kita ikuti doktrin. Semangat kita semangat kesombongan. Semangat menonjolkan diri. Semangat perpecahan. Semangat untuk menolak orang lain. Sambil berkata kami berbeda. Karena saya bukan kamu. Dan kamu bukan saya. Mari kita pegang Alkitab. Dan jangan tertipu dengan doktrin. Saya tidak bilang doktrin itu kacau. Yang saya bilang doktrin itu. Hanya mengarahkan pada Alkitab. Dan doktrin bisa berbeda-beda. Tetapi Alkitab. Tetap pegangan utama kita. Sehingga perbedaan doktrin. Tidak harus menjadikan kita musuh. Perbedaan doktrin. Bukan berarti kita harus menyakiti satu sama lainnya. Perbedaan doktrin adalah pengajaran untuk kita belajar menundukkan diri. Saling menghormati di tengah perbedaan. Sejauh masih berpegang pada firman Tuhan. Yang saya katakan, yeah. Selanjutnya saya pelajari. Ayat 20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang. Siapa yang ditebang? Tuhan. Dan dibuang ke dalam api. Siapa yang buang ke dalam api? Tuhan. Bukan tugas kita. Tuhan tidak pernah kasih kapak untuk kita menebang pohon-pohon yang tidak baik. Halo. Tuhan tidak kasih kita kapak untuk menebang pohon. Tapi Tuhan kasih kita hati yang mengasihi untuk mendoakan. Untuk berdiskusi. Untuk ajak ngobrol. Untuk saling sharing dalam kasih Tuhan. Dengan harapan. Ada banyak perubahan signifikan yang dapat terjadi. Ayat 20 bilang begini. Jadi dari buahnya lah. Kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kendak bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan. Bukankah kami berdumbuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lihat. Bukankah kami. Iya kan? Bukankah kami. Bukankah kami. Bukankah kami. Jadi yang dia tinggikan. Yang dia banggakan. Bukan pelayanannya. Tapi dirinya. Ada banyak orang yang bilang. Woy nih. Nubuatan bahwa orang-orang karismatik. Orang-orang Pantai Kosta semua masuk neraka. Karena yang bernubuat. Yang usir setan. Yang sembuhkan orang sakit. Itu orang-orang karismatik dan Pantai Kosta. Aduh saudara gue kasih dalam Tuhan. Itu penafsiran yang paling ngaco yang pernah ada saudara-saudara. Baca Alkitab itu yang betul. Alkitab Tuhan yang suruh kok. Tuhan yang bilang ada karunia bernama Pernubuan. Tuhan yang bilang sembuhkan orang sakit. Doakan orang sakit. Iya kan? Tuhan yang suruh usir setan. Jadi kalau sudah bilang. Ini gambaran orang karismatik dan orang Pantai Kosta. Sebuah mati masuk neraka. Itu adalah kebodohan. Karena tidak memahami firman Tuhan. Dengan betul yang ada hanya kebencian. Kebencian di dalam hati saudara. Saya enggak tahu kenapa. Ada orang-orang tertentu. Pokoknya orang karismatik, pendeta-karismatik, pendeta Pantai Kosta. Mulai mengajar apa? Mulai menyembah dalam bahasa roh. Langsung diserang. Langsung disikat. Menurut saya. Saudara sudah offside. Tata gereja kita memang berbeda. Orang karismatik memang percaya bahasa roh. Orang karismatik memang mengajar tentang perpuluhan. Orang karismatik memang dengan bangga mengajar ada karunia-karunia roh. Orang karismatik memang dengan bangga menekankan tentang kekudusan. Kita berbeda. Silahkan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai hatimu dipenuhi dengan begitu banyak kebencian. Lalu pertanyaan saya. Silahkan pikir hati yang penuh kebencian dengan sesama saudaramu. Itu bisa membuat saudara masuk surga. Bahwanya kalau saudara dengar orang karismatik lagi pujian, penyembahan itu buat saudara jiji gitu. Terus yang kayak gitu masuk surga. Itu tanda bahwa hatimu busuk. Iya kan? Kalau saudara melihat orang katolik sedang berdoa. Saudara melihat orang protestan sedang berdoa. Saudara melihat orang HKBP sedang berdoa. Saudara melihat orang gemim sedang berdoa. Saudara melihat orang GKI, GPIB lalu merasa. Ih kok pujiannya begitu ya. Orang kayak gitu gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena hatimu busuk. Terus dah. This is not about denomination. This is all about expression. It is all about expression. God sees your heart. Tuhan lihat hati. Dan satu hal yang saya tahu. Yang masuk surga adalah orang yang hatinya penuh dengan cinta. Saudara. Ketika anak saudara ngomong begini. Mama, mama, aku mau manam. Setelah tersenyum. Bukan karena dia sempurna. Tapi karena saudara mengerti apa maksudnya. Hello. Terus siapa yang bisa bilang paling sempurna? Reform, GKI, GPIB, Baptis, Advent, Katolik, Karismatik, Pantecosta, Protestan. Siapa yang bisa bilang paling sempurna? We are all nothing. Kita semua gak ada apa-apanya. Kita di hadapan Tuhan. Tuhan harus mengerti kita. Karena kita orang berdosa yang menuju pada kehancuran. Paulus bilang apa? Kita semua seperti bunga rumput. Iya kan Alkitab bilang apa? Kita semua seperti bunga rumput. Pagi bertumbuh, petang lisut dan layu. Sok merasa diri yang paling mengerti. Kalau kita bisa diselamatkan bos. Karena anugerah. Karena itu saya bahagia lihat ayat ini. Coba, coba, coba. Iya kan? Pada hari terakhir. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berdua demi nama, muda mengusir setan demi nama, muda mengadakan banyak mujizat demi nama, Bu. Jangan salahkan nubuatnya, Bos. Jangan salahkan usir setannya, Bos. Jangan mengadakan banyak mujizatnya, Bos. Tetapi kaminya, penonjolan dirinya, kebanggaan dirinya. Makanya Alkitab bilang selanjutnya 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Anyah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena Alkitab bilang, ala benci orang sombong. Ala melawan orang yang congkak, orang yang menumpuk dadanya dan merasa, itu jasa kami, itu kemampuan kami, itu kehebatan kami, itu kekuatan kami. Yesus bilang, I don't know you, aku tidak mengenal kamu. Lihat selanjutnya, klik. Nah sekarang kita lihat Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan alai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Perhatikan kalimat ini, perhatikan kalimat ini. Saya mau sungguh-sungguh, karena gini-gini ya. Di dalam Alkitab ada yang dibilang bersalah. Ada berdosa. Tetapi ayat ini bukan bilang bersalah dan berdosa, ini lebih dalam lagi, terkutuklah. Nah, Yeremia 48 ayat 10 bilang begini, Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan alai. Perhatikan, berarti orang yang terkutuk ini bukan sekedar penjina, orang yang terkutuk ini bukan sekedar penyembah berhala, orang yang terkutuk ini bukan sekedar drug addict, orang yang terkutuk ini bukan orang yang sekedar melakukan tindakan-tindakan jahat apapun. Tetapi ayat ini bilang, terkutuklah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan alai. Artinya apa? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kehendaki, yang dia kerjakan hanyalah apa yang dia mau sendiri. Bahasa saya bilang, suka-suka sendiri. Suka-sukanya dewi, suka-sukanya sendiri. Kita lihat selanjutnya, dalam pendahuluan saya tekankan begini. Jadi, jelas pendekanan firman Tuhan yang dapat masuk surga adalah mereka yang melakukan kendakalah. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, saya harus melakukan kendakalah. Amin? Ayo sama-sama bilang sama saya, saya harus melakukan kendakalah. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya, saya harus melakukan kendakalah. Amin? Kita lihat selanjutnya. Firman Tuhan bilang begini. Yohannes 14, 15-16. Jikalau kamu mengasih aku. Jelas, jelas, sangat jelas. Kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, haleluya. Jika kamu mengasih aku. Simple. Bukti bahwa kita mencinta Tuhan, kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Bukan soal saya bisa atau enggak bisa. Bukan soal saya nyaman atau tidak nyaman. Bukan soal saya kuat atau tidak kuat. Tetapi siap melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Selanjutnya, klik. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mungkin kita bilang, ya tapi kan enggak gampang untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Saya kan juga masih hidup di dunia. Betul. Tetapi itu bukan alasan untuk kita menolak. Itu bukan alasan untuk kita berkata enggak sanggup. Tetapi itu alasan untuk kita berseru kepada Tuhan. Karena ayat selanjutnya bilang, aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Supaya Ia menyertai kamu, Ia menolong kamu, Ia menguatkan kamu. Alkitab bahasa Inggris berkata, Comforter. The one that will make your life in comfort. Dia yang akan membantu kamu. Sehingga kamu tetap nyaman untuk melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Yang setuju katakan, yeah. Lihat selanjutnya. Kendak Allah yang harus kita laksanakan. Mungkin sudah berkata, oke kalau kita harus melaksanakan kendak Allah, apa contohnya? Klik. Yang pertama, bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu adalah kendak Tuhan. Iya kan? Bukan sekedar, oh iya saya percaya. Oke, tapi pertanyaannya. Apakah kita cuma sekedar percaya? No, bertobat. Dan setelah bertobat, kita harus menyerahkan diri untuk dibaptis. Iya kan? Baptis, dimulai dari kegiatan orang Yahudi namanya mikveh. Apa itu mikveh? Mikveh itu kolam pentahiran. Jadi kira-kira kalau saudara sepupu kita itu seperti wudu. Iya kan? Sebelum sembahyang, wudu. Nah, kalau orang Yahudi, kita harus jujur bahwa semua agama monotheism akarnya dari Yahudi. Nah, kolam pentahiran buat orang Yahudi namanya mikveh. Mikveh itu sebelum orang sembahyang, orang Yahudi sembahyang, atau setelah orang Yahudi merasa melakukan dosa dan sadar, atau sebelum orang Yahudi mulai membaca Alkitab, atau imam-imam menulis Alkitab, atau sebelum orang Yahudi merayakan Shabbat, dia harus masuk kolam pentahiran. Kolam pentahiran, itu berisi air hidup. Maksudnya bukan air dari pompa, dia harus datang dari air hujan atau sungai yang mengalir. air hidup disebutnya. Dan orang yang mau mengambil mikveh, dia harus turun masuk ke dalam kolam tersebut. Air harus ada di atas kepalanya. Tanda bahwa dia ditakhirkan. Dan kemudian dia harus benamkan dirinya tujuh kali. Tujuh langkah sempurna, tanda sungguh-sungguh dia sempurna dibersihkan. Dan peristiwa itu, dimeteraikan kekudusan mereka oleh apa? Oleh Yom Kippur, Hari Raya Penebusan. Jadi ini penebusan kecil disebutnya. Tetapi kemudian, masuk pada Yom Kippur, atau Hari Raya Pendamaian, yang kita tahu satu tahun satu kali, imam akan masuk ke bayi suci. Dan setiap orang harus membawa korban, kalau dosanya besar pada zaman itu, dia harus bawa lembu sapi. Kalau dosanya kecil, atau lebih kecil, dia harus bawa kambing domba. Kalau dosanya belum banyak, dan biasanya ini anak-anak remaja, dia bawa burung tekukur, atau sekarang ayam. sekarang karena tidak ada bayi suci, semua dipukul rata hanya ayam. Tapi waktu zaman bayi suci, itu jelas. Yang dosanya besar, harus membawa kambing domba. Maksud saya, harus membawa lembu sapi. Yang dosanya tidak terlalu besar, bawa kambing domba. Yang dosanya kecil, bawa burung tekukur. Jelas ya. Dan waktu darah tertumpah, darah itu memeteraikan, mikveh, yang mereka sudah ambil. Jelas ya. Jadi mikveh hanya pentahiran kecil. Tapi kemudian, darah binatang, menjadi metrai. pentahirannya. Waktu Yohanes pembaptis, ajarkan baptis. Dia ajarkan yang bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat, serahkan dirimu untuk dibaptis. Dan dia bicara tentang mikveh itu. Tapi mikveh dengan iman, bahwa kita, masuk ke kolam itu, satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus, kata Yohanes, anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Ingat, dalam hukum iman, dalam hukum Alkitab, ada tulisan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. jadi waktu mereka dibaptis, itu adalah langkah iman untuk penyucian. Dan kemudian, waktu Yesus mati dari kayu salib, itu adalah metrai perjanjian, bahwa barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan berolah hidup yang kekal, yang sejauh katakan, amin. Lalu bagaimana sekarang dengan kita? Karena Yesus sudah mati dari kayu salib, sama. Kita sekarang dibaptis. Tetapi bukan ke depannya, tapi ke belakangnya kita imani. Darah itu tertumpah. Jadi sekali lagi, bukan baptisan yang menyelamatkan, karena baptisan adalah langkah iman. Tetapi metrai keselamatan kita, lewat darah yang tertumpah dari kayu salib. Saya harap sudah mengerti. Makanya waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, Yohanes bilang, loh aku yang harus dibaptis dengan kamu. Lalu Yesus bilang apa? No. Ini harus kita kerjakan, untuk menggenapi seluruh kendak Allah. Jadi kendak Allah yang pertama, agar kita bertobat dan dibaptis. Yesus saja tidak dibaptis waktu kecil. Yesus saja dibaptis setelah memulai, atau siap untuk memulai pelayanannya. Berarti setiap kita, harus jujur dan mengakui, bertobat. Dan setelah bertobat, baru menyerahkan diri untuk dibaptis. Yang kedua, saya perhatikan kendak Allah yang harus kita laksanakan, mengampuni dan melupakan kesalahan orang terhadap kita. Kalau kita tetap menyimpan dendam, kita tetap menyimpan kepahitan, kita menyimpan tetap segala kekecewaan dalam hidup kita. Meskipun kita ke gereja, meskipun kita baca alkitab, meskipun kita jadi pemuji di gereja, meskipun kita jadi pemain musik di gereja, meskipun kita jadi guru sekolah minggu di gereja, tapi artinya, kita akan dimuntahkan Tuhan. Artinya Tuhan belum mengenal kita, karena kita tidak melakukan kendaknya. Karena orang yang melakukan kendak Allah, dia mengampuni. Dia melupakan segala kesalahan, karena dia didorong oleh kasih. Yang ketiga, apa? Melakukan kendak Allah. Yang pertama, bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Yang kedua, mengampuni dan melupakan kesalahan orang terhadap kita. Yang ketiga, sabar, Pak, sabar. Ibu, jangan emosian, sabar, belajar berserah dan menguasai diri. Karena alkitab berkata, orang yang menguasai diri, dia sama seperti seorang pahlawan yang berhasil merebut kota. Amin. Tetapi orang yang tidak mampu menguasai diri, dia sama seperti kota yang roboh temboknya. Jangan beralasan iman. Lalu jadi orang yang suka maki orang. Waduh, memaksakan kendak. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kendak Tuhan, sabar. Daud dikutuk. Orang-orangnya Daud menatap si Mei dengan marah sambil berkata kepada Daud, siapa anjing mati ini? Sambil berani mengutuk tuanku. Daud tidak bilang, sikat! Daud seorang pemberani. Dia tidak pernah gentar. Bahkan ketika Goliath memaki-maki bangsa Israel, semua ketakutan, Daud yang berani maju. Tapi untuk dirinya sendiri. Dimaki-maki orang. Dia sabar. Untuk dirinya sendiri. Berkali-kali dijahati oleh Saul. Dia bilang, aku tidak akan menjama orang yang Tuhan urapi. Berarti dia belajar untuk sabar. Dia belajar berserah. Dan dia belajar untuk menguasai diri. Bukankah Yusuf, ketika difitnah dengan tuduhan seorang pemerkosa dan dilempar ke dalam penjara. Ini yang dia bilang. Manusia boleh merekarekakan dengan jahat. Alah merekarekakan untuk kebaikan. Saya simpulkan dengan tiga kata. Yusuf sabar. Yusuf berserah. Dan saya percaya betul. Yusuf yang sabar dan berserah ini. Alah Yusuf yang menguasai diri. Setiap adik-adik muda. Setiap pengusaha. Setiap suami. Setiap istri. Setiap pensiunan. Setiap pejabat. Setiap hambat Tuhan. Ini saya bilang tiga kunci. Yang membuat kita selalu melihat kemenangan dan mujizat Tuhan. Apa tiga kunci itu? Sabar. Berserah. Kuasai diri. Dengan sabar berserah dan menguasai diri. Tidak ada gunung yang tidak bisa kita daki. Tidak ada lembah yang tidak bisa kita jalani. Tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Tidak ada laut yang tidak bisa kita seberangi. Karena Tuhan yang beserta kita. Akan memberikan kemenangan yang gilang-gilang. Yang saya katakan. Amin. Selanjutnya klik. Saya pelajari selanjutnya. Yang keempat. Kendak ala apa yang harus kita laksanakan? Menjaga kesucian. Tangan uji. Setia sampai akhir. Karena Alkitab dengan tegas berkata. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Alkitab dengan tegas berkata. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Makanya Tuhan ingatkan bangsanya melalui Joshua. Kuduskan dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Holiness is a fortress. Kudusan adalah benteng. Tetapi holiness is also a weapon. Kekudusan adalah senjata yang membuat kita dapat menghancurkan musuh. Tapi holiness is also a key. Kekudusan juga kunci. Yang akan membuka pintu-pintu sorga dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. And holiness is also a way. Dan kekudusan juga adalah jalan untuk kita melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita yang sejauh katakan. Amin. Jadi yang keempat saya pelajari. Jaga kesucian. Belajar jadi orang yang tahan uji. Jangan jadi orang yang kecewa di tengah-tengah ujian. Jangan jadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan di tengah ujian. Jangan jadi orang yang menyalahkan hamba Tuhan di tengah ujian. Jangan jadi orang yang menyalahkan orang di sekitar kita ketika kita menghadapi ujian. Tapi jadi orang yang menjaga kesucian. Tahan uji. Dan setia sampai akhir. Karena Alkitab bilang. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itu yang boleh selamatnya. Jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya layani melalui online ini. Dari channel Youtube. Dan Youtube Live. Serta dari Facebook Live. Yang boleh berkenan saya layani hari ini. Sayanya perlu ingatkan kembali. Tetap pertahankan kesucian. Apapun yang terjadi tetap jadi orang yang tahan uji. Dan apapun yang terjadi tetap setia sampai akhir. Karena kita akan melihat mahkota yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan katakan haleluya. Selanjutnya. Apa kendak Allah yang harus kita laksanakan? Alkitab berkata pergi. Jadikan sekalian bangsa muridku. Ini yang Alkitab katakan. Amanat agung. Amanat agung buat pendeta kah? Tidak. Amanat agung hanya buat hamba-hamba Tuhan kah? Tidak. Amanat agung buat siapa? Buat setiap mereka yang sudah percaya. Buat setiap mereka yang sudah diselamatkan. Buat setiap mereka yang sudah menerima nukra Allah. Berkata Tuhan. Aku diselamatkan karena injil. Karena itu lewat aku. Aku juga harus mengabarkan injil. Buat saya. Orang yang sudah diselamatkan tapi tidak mau mengabarkan injil adalah orang-orang egois. Saya mengerti. Iblis taruh dalam otak dan hatimu berbagai alasan. Tuh kau tidak mengabarkan injil. Ya saya kan masih banyak kekurangan. Saya kan masih banyak kelemahan. Saya kan masih banyak keterbatasan. Saya kan juga masih belum mampu. Saya kan juga orang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak suruh kita mengabarkan injil dengan sempurna. Tuhan hanya suruh kita mengabarkan injil. Karena justru dengan mengabarkan injil kita semakin takut berbuat dosa. Justru dengan semangat mengabarkan injil kita makin sungguh-sungguh mau belajar. Mau mendekat kepada Tuhan. Mau mengalami kasih Tuhan. Dan mau mengasihi jiwa-jiwa. Iblis licik. Iblis tidak mau kita mengabarkan injil. Karena kita pikir, oh kan saya manusia biasa. Saya masih senang berbuat dosa. Loh justru kalau kita mengabarkan injil. Kita makin takut berbuat dosa. Folks, I love you. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan, saya gembalakan meskipun melalui online ini. Dimanapun sudah menerima berkat firman Tuhan ini. Kabarkanlah injil. Kabarkan injil lewat perkataan. Kabarkan injil lewat kesaksian hidup kita. Kabarkan injil lewat karakter keseharian kita. Kabarkan injil dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan kabarkan injil lewat prestasi-prestasi kita. Dan kabarkan injil lewat nilai-nilai kehidupan yang kita pertahankan dalam hidup kita. Supaya kita gak jadi sama dengan dunia. Karena kita ada di dunia. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini yang saya katakan. Hallelujah. Amen. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Apa dasar kita melakukan gendak Allah? Ada beberapa dasar utama kita melakukan gendak Allah. Yang pertama kita bersyukur karena segala kasihnya. Kenapa kita melakukan gendak Allah? Bukan supaya diberkati bos. Oh kita harus bayar perpuluhan. Oh kita harus melayani. Supaya kita diberkati. Kenapa kita melayani? Kenapa kita mengembalikan perpuluhan milik Allah? Kenapa kita mau hidup dekat dengan Tuhan? Kenapa kita mau beribadah semakin sungguh-sungguh sama Tuhan? Karena kita bersyukur kasihnya hebat atas kita. Beda. Orang-orang yang mau melakukan gendak Allah hanya karena supaya diberkati dengan orang-orang yang melakukan gendak Allah. Karena bersyukur akan kasih Allah pribadinya berbeda. Amen. Kenapa kita meninggalkan dosa? Karena kasih Allah luar biasa. Kenapa kita mau melayani Tuhan? Karena kita gak tahan akan kasihnya. Dan kalau kita menyadari kasih. Aduh kita gak bisa bersungut-sungut. Bu, kenapa seorang istri bisa tunduk dan mengalah sama suaminya meskipun disakiti dan dilukai? Karena dia bersyukur akan kasih Allah yang selalu menyertai dia. Pak, kenapa suami-suami bisa tetap sabar walaupun kadang-kadang istrinya menyakiti, istrinya melukai. Dan istrinya begitu egois dalam hidupnya. Ini yang saya mau bilang. Karena sang suami bersyukur akan kasih Allah. Sehingga dia berkata, biarkan istriku dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Tapi aku tetap akan mengasih dia. Karena aku telah berjanji di hadapan Tuhan. Bahwa aku akan mengasih dia sampai hanya maut yang bisa memisahkan kita. Kenapa orang tua bisa begitu sabar dalam merawat, mendidik anak-anaknya? Kalau hanya karena ingin diberkati, satu saat dia juga akan stres dan memakai anak-anak, gila semua. Tetapi kalau dia bersyukur akan kasih Tuhan. Dia akan jadi orang-orang yang tangguh. Dia akan jadi orang-orang yang kuat. Dia akan jadi orang-orang yang bertahan. Dan dia akan jadi orang yang setia sampai akhir yang sudah katakan. Haleluya. Selanjutnya. Apa dasar kita melakukan kendakalan? Karena kita mengesli isi hati Tuhan. Dan selalu terdorong untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya suka lagu itu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Kenapa kita melakukan kendakalan? Orang sudah menyakitkan kita, kok kita masih ampuni. Orang kok sudah melukai kita, kok kita masih doakan. Kenapa? Karena kita mengerti isi hatinya Tuhan. Kita terdorong untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kita kadang-kadang cuma sibuk sama perasaan kita sendiri. Tapi saya sakit hati pendeta, tapi saya enggak terima pendeta, saya enggak tahan. Saya kan udah sabar ya pendeta, saya kan udah ngalah ya pendeta. Tiba-tiba saya diperlaluan begini, saya enggak akut. Yang lu tahu hanya isi hati lu, perasaan lu, lu jaga muka lu saja. Muka saya mau ditaruh di mana, muka saya mau ditaruh di mana. Ya taruh di situ, jangan pindah-pindahin. Kerti gak mau saya? Ya kan? Sudaraku, tapi kalau kita mengerti isi hatinya Tuhan. Kita berkata seperti sana, misafit nego. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup, tolong dia tolong. Tapi untuk melanggar firman, untuk menyembah dewa Tuhan kuraja, kami tidak mau. Yang setuju katakan, haleluya. Selanjutnya. Dasar melakukan kendakala. Mengasih jiwa-jiwa. Kita tanya sama orang dunia. Kenapa kamu tolong orang yang susah? Orang dunia jawab apa? Karena saya percaya hukum karma. Satu saat saya susah, atau anak saya susah, ada yang tolong. Kita tanya sama orang dunia. Kenapa kamu bantu orang miskin? Ya, supaya saya masuk surga. Iya kan? Jadi orang dunia dasarnya cuma dua. Karena takut karma. Dan yang kedua karena mengejar surga. Berbeda sama kita. Surga sudah disediakan buat kita kok. Dan kita tahu hari depan kita secara janji-janji Allah kok. Kenapa kita berbuat baik? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa kita mengasihi jiwa-jiwa? Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi, 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 lebih sungguh. Suara gak penting. Yang penting Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nyanyi, suaranya bagus. Eh Tuhan gak liat suara, Tuhan liat hati. Yang liat suara itu lu. Ya kalau suara bagus, lebih mantap sih. Tapi yang saya mau jelaskan buat setiap saudara. Kenapa kita melakukan kendak Allah? Karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan sudah angkat benci. Tuhan sudah angkat keserakahan. Tuhan sudah angkat kerakusan. Tuhan sudah angkat keegoisan, pementingan diri sendiri. Sehingga kita berkata, Tuhan biar bukan kendakmu yang jadi, Melainkan kendakmu yang terjadi. Supaya hidupku menjadi berkat. Buat jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Apa dasar kita melakukan kendak Allah? Karena selalu rindu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Selalu rindu menjadi serupa dengan Kristus. Kita ada di dunia. Tapi kita tahu. Kristus yang menyelamatkan kita. Adalah Kristus yang mempersiapkan kita. Untuk menjadi alih waris kerajaannya. Alkitab berkata sehingga dia menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Supaya kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga orang berkata, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Apa yang harus kita jaga motivasi kita? Tadi kita sudah belajar. Apa dasar kita melakukan kendak Allah? Nah harus yang kita jaga motivasi kita. Satu. Jangan kita melakukan kendak Tuhan. Jangan kita melakukan firman. Jangan kita hidup benar di hadapan Tuhan kelihatannya. Tapi hanya karena takut neraka. Ada banyak orang yang ditanya, kenapa kamu melayani? Ih ngeri. Nanti kalau tidak melayani, digorok di neraka. Dipanggang di neraka. Dibakar. Beda. Orang yang melayani, taat, setia karena takut. Beda. Sama orang yang karena mengenal Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat yang begitu mengasihi dia. Kenapa kita melayani Tuhan? Kenapa kita tinggalkan dosa? Bukan karena takut neraka. Karena yang urus neraka buat saya adalah darah Kristus. Saya tidak bisa selamat dengan amal ibadah dan perbuatan baik saya. Tapi darah menghancurkan neraka buat saya. Supaya saya memiliki kepastian sorga. Tetapi kenapa saya melakukan kendak Allah? Karena Tuhan terlalu baik buat hidup saya. Yang kedua. Apa motivasi yang harus kita jaga? Bukan sekedar karena takut neraka. Juga bukan sekedar ingin diberkati. Astaga. Ada banyak orang apanya. Kenapa dia memberi persembahan? Kenapa dia memberi perpuluhan? Supaya diberkati. Wah. Dan hamba-hamba Tuhannya juga begitu. Sudah saudara. Kalau sudah ingin diberkati. Wah. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Kita diberkati bukan karena perbuatan kita. Karena firman Tuhan sudah menegaskan. Aku datang untuk memberi domba-domba ku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berkat bukan hasil prestasi. Tapi berkat adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu bagian yang sudah Tuhan tentukan. Bahkan Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan Tuhan belakang akan mengikuti sumur hidup kita. Jelas Alkitab bilang kalau kamu tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan. Hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Saya ngerti. Ada orang-orang yang hari-hari ini kalau dengar berkat sensitif banget. Oh teologi kemakmuran, teologi kemakmuran, teologi kemakmuran. Semua kata berkat dalam Alkitab. Boleh sudah tip X. Tip X saja. Tip X saja kalau memang berkat itu menjijikan buat saudara. Tetapi yang saya pelajari dalam Alkitab. Hidup diberkati itu adalah gendak Allah. Tapi berkat di sini bukan selamanya harus mati ini. Berkat di sini bukan meniadakan bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan. Kita tidak akan menghadapi salib. Salib adalah berkat. Tantangan adalah berkat. Disakiti dan lukai orang itu adalah berkat. Karena lewat semuanya kita belajar untuk makin hari makin dewasa dalam kemuliaan Tuhan. Yang sejauh katakan amin. Tetapi diberkati itu hak kita. Bukan bagian dari motivasi. Kalau berkat menjadi bagian dari motivasi itu jahat dan bersalah di hadapan Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Jadi yang pertama. Apa yang harus kita jaga? Bukan sekedar karena takut neraka. Yang kedua bukan sekedar karena ingin diberkati. Yang ketiga. Bukan sekedar karena ingin ke sorga. Karena kita ke sorga bukan karena kemampuan kita melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tapi Yohanes 3.16 menjelaskannya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga telah mengharunikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan berolah hidup yang kekal. Kamu diselamatkan kata Alkitab. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Biarlah kita bilang hari ini Tuhan. Biarlah motivasi ku tulus. Mengasihi jiwa-jiwa. Mencintai Tuhan. Rindu melihat kerajaan Allah diperluas. Dan rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang terakhir saya udah pemain musik maju ke depan. Apa yang harus kita jaga dalam motivasi kita. Bukan sekedar ingin jadi orang baik. Yang dinilai orang. Dihargai orang. Itu yang saya bilang. Akhirnya. Jadi kompetisi. Hamba-hamba Tuhan sedang berpikir siapa yang terbaik diantara kami. Denominasi-denominasi gereja sedang berlomba-lomba. Denominasi siapa yang lebih baik. Apologet-apologet Kristen sedang berlomba-lomba. Siapa yang pengajarannya paling hebat. Penginjil-penginjil sedang berlomba-lomba. Siapa yang memenangkan jiwa paling banyak. Dan siapa yang karunianya paling luar biasa. Gembala-gembala sedang berlomba-lomba. Siapa yang gerejanya paling besar. Guru-guru sedang berlomba-lomba. Siapa yang pengajarannya paling luar biasa. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang. Setan yang sama. Yang merasuk murid-murid. Sehingga bertanya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bahkan berpikir siapa yang akan duduk di sebelah kiri dan kanan Kristus. Setan yang sama itu. Yang sedang mau merasuk di akhir jaman. Sehingga kita hanya ingin jadi orang baik. Jadi orang terkenal. Jadi orang yang dihargai orang. Tuhan saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan saya hanya hamba. Tuhan saya hanya mau taat. Tuhan saya hanya mau setia. Tuhan saya hanya mau dengar-dengaran. Not my own agenda. Bukan agenda kita sendiri. Tapi kita berkata. Biar bukan kendaku yang jadi. Melainkan kendaku yang terjadi. Pada hari terakhir. Ada orang yang bilang. Tuhan aku sudah bernubuat demi nama. Maka aku sudah usir setan. Kami. 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 Yesus bilang. I don't know you. Kenapa orang pilihan bisa gagal. Salah satunya. Karena kita sibuk. Dengan our own agenda. Suka-suka sendiri. Makanya Yeremia 48.10 bilang. Terkutuklah. Mereka yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tuhan gak cari siapa yang paling hebat. Tapi Tuhan cari siapa yang mau dengar-dengaran. Siapa yang mau taan. Siapa yang mau setia. Siapa yang mau melakukan kendaknya. Kalau kau mau hari ini di rumah selalu masing-masing katakan. Ini aku Tuhan. Eh sama-sama bilang ini aku Tuhan. Sama-sama bilang ini aku Tuhan. Sama-sama bilang ini aku Tuhan. Tutup mata kita. Kita datang pada Tuhan.